Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soli-soliha kelas 1 Kaifah halukum Bagaimana kabar kalian? Bu Alfa doakan semoga soli-soliha di rumah Selalu dalam keadaan sehat ya Amin ya Rabbul Alamin Soli-soliha bertemu lagi dengan Bu Alfa Pada pembelajaran bahasa Arab Pagi hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua Dengan pembahasan tentang Mufrodat Baiti Soli-soliha marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Salih-soliha masih ingat Lagu tentang Mufrodat Baiti pada pertemuan 1? Masih ya? Mari kita nyanyi bersama-sama ya Wahid isnan salas Baitun itu rumah Babun artinya pintu Navidatun jendela Rokmun artinya nomor Terima kasih Alhamdulillah salih-soliha sudah hafal Dan sudah tahu artinya dan bisa mengartikan dengan baik Sebelum itu Bu Alfa akan menjabarkan tujuan pembelajarannya Yang pertama Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah Tentang Mufrodat Baiti dengan benar Yang kedua Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasi makna Tentang Mufrodat Baiti dengan benar Baik Solih-soliha coba tebak ini gambar apa Ya betul Ini adalah gambar kamar tidur Solih-soliha Kamar tidur Bahasa Arabnya Hurfatu Naum Kamar tidur Hurfatu Naum Kamar tidur Hurfatu Naum Ayo apa solih-soliha Ya Hurfatu Naum Kemudian Coba tebak Itu gambar apa Ya Betul sekali Itu gambar lampu Lampu untuk menerangi ruangan ya Lampu Bahasa Arabnya Misbahun Lampu Lampu Bahasa Arabnya Misbahun Lampu Misbahun Apa? Lampu Misbahun Lampu Misbahun Kemudian Kemudian Coba tebak Ini gambar apa Ya betul Ini adalah gambar dapur Tempat ibu Biasanya memasak makanan ya Dapur Dapur Bahasa Arabnya Matbahun Dapur Matbahun Sebut tiga kali Dapur Matbahun Dapur Matbahun Dapur Matbahun Matbahun Dapur Pinter Salih-salihah Coba tebak Ini gambar apa Ya betul sekali Ini gambar kamar mandi Tempat untuk mandi Kamar mandi Bahasa Arabnya Hamamun Kamar mandi Hamamun Kamar mandi Hamamun Hamamun Artinya Kamar mandi Kemudian Coba tebak Ini gambar apa Salih-salihah Betul sekali Ini adalah gambar jalan Jalan Bahasa Arabnya Syariun Jalan Syariun Jalan Syariun Sekali lagi Jalan Syariun Pinter Untuk memudahkan menghafal Bu Alfa sudah punya lagu loh Tentang Mufratet Baiti Kita nyanyi bersama-sama Menggunakan musik pelangi-pelangi Siap Wahid Isnan Salas Hurfatun Naum Itu kamar tidur Misbahun Lambu Matbahun Dapur Hamamun Kamar mandi Syariun Jalan Itu Semuamu Frodet Baiti Bu Alfa ulang ya Mari Salih-salihah Kita nyanyi bersama Hurfatun Naum Itu Kamar tidur Misbahun Lampu Matbahun Dapur Hamamun Kamar Mandi Syariun Jalan Itu Semuamu Frodet Baiti Alhamdulillah Semoga lagu dari Bu Alfa Bisa memudahkan Salih-salihah ya Untuk memahami materi Pada pertemuan kedua Baiklah Salih-salihah Kita sudah selesai Pembahasannya Mari kita simpulkan bersama ya Hurfatun Naum Artinya Kamar tidur Misbahun Lampu Matbahun Dapur Hamamun Kamar mandi Syariun Jalan Pinter sekali Baiklah Berikut Ada Soal evaluasi Silahkan Salih-salihah Bisa dikerjakan ya Dikerjakan di buku tulis Kemudian Dikumpulkan Ketika Berangkat Ke sekolah Bu Alfa Berpesan Kepada Salih-salihah Di rumah Untuk selalu jaga Kesehatan Untuk rajin Salatnya ya Salih-salihah Mari kita tutup Dengan membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Irapilalamin Bu Alfa Mohon maaf Jika ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton